Boss Q berkat kebaikan dan sifat mulia Papa Baim dalam berbagi, Papa Baim memenangkan award di salah satu stasiun televisi lho. Wih selamat ya Papa Baim. Oke Boss Q sekarang kita lagi ada di acara Muslim Choice Award. Ini dia tuh. Terima kasih lho ini. Waduh. Saya merasa disanjung. Ketika saya dikasih award nih di Muslim Choice Award ini. Saya juga bingung nih. Mudah-mudahan juga nambah pengalaman lah ya. Nambah pengalaman, nambah ilmu, nambah apalagi ya. Ya seneng aja sih saya. Kaget juga ketika saya dipilih. Sekarang lagi nunggu untuk naik. Oke. Terima kasih lho Alhamdulillah. Aduh seneng banget. Baju ini ya? Alhamdulillah. Aduh, bos Q. Kita menunggu nih sekarang nih. Aduh, saya baru pulang dari Labuan Bajo. Langsung kesini. Oh aku, ya Allah. Tadi pulang itu jam. Jam 4 kita swipe. Wislu langsung kesini. Sekarang itu jam 7.30. Terima kasih sekali lagi buat Muslim Choice Award. Terima kasih juga para bos yang di rumah. Dan juga dimanapun kalian. Kalau gak di rumah. Yang selalu memotivasi sama kita belajar sama-sama ya. Mengingatkan sama-sama menuju arah kebaikan insya Allah. Kita tunggu ya. Ntar lagi naik. Sekarang Papa Baim mau naik podium buat nerima penghargaan bos Q. Yuk kita dengar kata sambutan Papa Baim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat award-nya Muslim Choice Award. Kadang-kadang saya juga terkadang malu ya. Kalau misalkan terima piala terus merbau istilahnya sedekah ya. Karena menurut saya sampai sekarang saya juga sebenarnya gak tahu ya sedekah saya apakah memang benar atau enggak. Saya selalu menanyakan Ustadz juga. Apakah memang benar kalau misalkan seperti ini. Dan alhamdulillah sih dari kebanyakan Ustadz bilangnya benar. Cuman saya pun pribadi sebenarnya berat lah ya. Untuk istilahnya. Karena semuanya itu berbicara hati kecil kita ya. Ada satu kejadian ketika saya di mobil itu. Saya mau ngasih pemulung waktu itu ya. Tiba-tiba saya berpikiran kamera-kamera mana. Saya waktu itu lagi di mobil. Ketika saya berpikiran kamera itu. Ada selendingan di kuping saya. Di wisikin saya lah. Kok saya sekarang jadi aneh ya. Ketika mau ngasih orang mikirnya kamera. Takutnya niatan awal yang dulunya mungkin berbagi malah jadi hilang. Dan itu ngebekas banget di saya. Akhirnya saya kasih pemulung itu tanpa kamera. Tapi berbekas lah semua itu di saya. Apa yang saya lakukan ini benar atau enggak ya. Saya bilang dan akhirnya saya ada kesempatan untuk ketemu sama Aji. Dan saya menanyakan hal yang sama. Apakah saya benar posisi sekarang. Karena pikiran itu sangat mengganggu saya. Takutnya apa yang saya lakukan ini salah. Dan dia bilang enggak siar menurut sedekah siar. Itu namanya sedekah siar. Dan itu bagus kalau misalkan ada orang ikutin. Tapi yang paling benar Pak Im. Misalkan ada seperti itu. Berarti yang enggak diketahuin orang itu. Harus lebih banyak. Karena dia. Dan itu insya Allah ya. Mudah-mudahan pelajaran singkat dari saya itu juga. Saya tahu disini juga pasti orang-orang hebat. Semua yang sedekahnya insya Allah ya. Enggak perlu ketahuan sama orang. Tapi ya. Mudah-mudahan ngancerita saya yang sedikit itu. Itu pengalaman besar buat saya. Karena memang ngeria itu sangat tipis ya. Kalau kita berpikir sangat-sangat tipis sekali. Terima kasih sebelumnya juga kepada Musim Chos World ya. Mudah-mudahan ini berkah buat banyak orang. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. oke bosku selesai sudah hari ini senang sekali kita sudah kembali ke kantor lagi dunia nyata terima kasih ya bosku semuanya benar-benar juga kita selalu diberkahi kesehatan dan juga selalu positif thinking dengan semua karang-karang ya insya Allah berkah buat kalian semua apapun yang dikerjain sampai ketemu lagi di keluarga bosku sering sampai jumat jam 6 sore tadaaa itu dia keseruan hari terakhir papa baim, mama paula, kiano dan tim di labuan baju gak kerasa ya bosku sudah 1 jam berlalu keluarga bosku mau pamit undur diri dulu ya tetap saksikan keluarga bosku setiap hari Senin sampai Jumat jam 6 sore hanya di keluarga bosku okei selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati